Beralik informasi selanjutnya, saudara pada Jumat 19 Januari 2024 mendatang, calon Presiden Anies Baswedan akan berkunjung ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Sejumlah agenda telah disusun oleh paditia, yaitu bersilaturahmi bersama pedagang di Tos 3000, sholat Jumat di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, dan acara puncak di MTC Batu Besar. Calon Presiden Anies Baswedan akan menggelar kampanye di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 19 Januari 2023. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pemenangan Daerah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Kepulauan Riau, Roki Marciano Bawole, bersama Tim Koalisi Pemenangan di Sekretariat Pemenangan TPD Amin di KBC Batam Center. Menurut Roki, Capres Anies akan tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ia akan dijemput TPD menggunakan tradisi Lembaga Adat Melayu Kepri. Selanjutnya Anies akan mengunjungi pasar Tos 3000 bersilaturahmi bersama pedagang dan dilanjutkan dengan sholat Jumat bersama di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Selanjutnya Anies akan bergerak ke titik acara puncaknya, yaitu di lapangan Mega Techno City atau MTC Batu Besar. Menurut satu, itu Bapak Administrasi Bahwiskan Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal hari Rabu, hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024. Padahal pun, rute perjalanan dimulai dari kedatangan beliau yang insya Allah berada di Bandara jam 8.15. Lalu sambut dengan masyarakat adat, mulai itu pemasangan tanja dan lain, berkirakan sampai jam 8.45. Terusnya, bergerak menyapa masyarakat di Pasar Tos 3000, jodoh. Berkirakan pukul 9.10 sampai jam 10.40. Lalu bergerak menuju ke Misjid Sultan Riayat Shah, Tanjung Puncak. Dan silakan tiba jam 11.30 sampai dengan selesai suatu masyarakat. Pada pukul 13.30. Selanjutnya, bergerak nyapa dan selontuh dengan pererawan Anis IMVC Batu Besar di Nung Usa, pukul 14.00 sampai dengan 15.00. Terkait kunjungan ke Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, TPD Amin Kepri memastikan tidak akan ada kampanye di masjid. Kehadiran Anis hanya menunaikan sholat Jumat. Dibirinya Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah karena merupakan salah satu ikon wisata religi di kota Batam. Selain lahan parkirnya juga besar, sehingga memudahkan mobilitas Anis di kota Batam. Kunjungan Anis ke Batam ini merupakan capres kedua yang mengunjungi Batam, melaksanakan kampanye pemenangan setelah sebelumnya capres Prabowo Subianto mengunjungi kota Batam. Ferdino melaporkan dari Batam. Murdoch Acara